Sahabat kurabi muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan ya dengan Ustadz Roshid Yang pertama tentang memberi hadiah Kemudian yang kedua tadi tentang membayar hutang dengan mata uang lain Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang jual beli barang second Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Wabila antara semuanya, miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, Anda beli mobil second Sudah bayar cash Namun setelah dua minggu pakai Ada kerusakan yang tidak diberitahu oleh penjual Apakah boleh anak kembalikan dengan alasan yang tadi Ustadz, pohon pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Islam ini ada diatur dengan berbagai macam bentuk khiyar ya Di antaranya ada khiyar majelis namanya Khiyar syarat dan ada khiyar laib Khiyar majelis itu artinya kita masih di toko dia Kita beli handphone di toko dia Lalu kita udah kasih uang dan handphone sudah kita terima Tapi kita belum beranjak Masih di majelis itu Lalu kita katakan gak jadilah pak Karena saya ternyata ingat ada kebutuhan lain saya yang lebih perlu Yang lebih penting daripada handphone ini Nah kita balikkan handphonenya kita ambil uangnya boleh Itu namanya khiyar majelis Ada satu lagi disebut dengan khiyar aib Khiyar aib itu adalah ketika ada aib yang kita temukan setelah kita membeli satu barang Aib itu kita temukan apatah lagi ketika tadi Si penjual gak ngasih tau ada aibnya Lalu seiring berjalan waktu bersama kita Dan aib itu pun tersingkap Dan kita ketahui Maka para ulama boleh mengatakan Boleh dikembalikan oleh orang yang pembeli kepada si penjual balik Artinya dalam hal ini boleh dikembalikan karena sebab aib Ada aibnya ada cacatnya Apa tadi seperti dibeli mobil second Kita tahu mobil second ini tentu sudah banyak kerusakan kan gitu Sudah banyak yang kurang Sejatinya si penjual ngasih tau kepada si pembeli Kekurangan mobil ini di kaki-kakinya ini ya Ini kacanya begini ya Ini pintunya begini ya Ini stangnya begini Bannya begini Sehingga jelas Sehingga nanti kalau memang ada aib Itu apa yang terjadi Itu bisa diketahui apakah aib ini aib lama Atau aib yang baru Sebab si pemakaian daripada si pembeli Intinya Boleh mengembalikan barang yang udah dibeli Karena ada aibnya dengan dua catatan minimal Pertama Aib itu memang aib kodim Bukan aib yang terjadi karena pemakaian si pembeli Kalau pemakaian pembeli mungkin ugal-ugalan Mungkin gak beres gitu Akhirnya rusak ya Itu gak bisa dikembalikan Karena aib itu terjadi di Apa namanya Di masa Atau setelah berpindah tangan kepada pembeli Dan pembeli yang buat Maka itu jadi tanggung jawab dia Si pembeli Bukan si penjual Karena penjual gak ada hubungan gitu kan Gak ada urusannya itu Kecuali tadi tuh Aibnya aib yang lama Seperti di pertanyaan Tidak diketahui Tidak diberitahu oleh penjual Maka boleh si pembeli membalikannya Itu syarat pertama Harus diketahui bahwa aib itu Memang aib cacat itu cacat bawaan Yang lama memang Bukan disebabkan oleh si pembeli Yang kedua Bahwa memang aib itu mengurangi harga barang Kalau aibnya hanya sedikit Cacatnya sedikit Dan itu tidak mengurangi Harga barang itu Kalau dijual balik Maka gak boleh dia mengembalikannya Aibnya sedikit Kolil Sedikit Sehingga dia gak dianggap Maka ini tidak boleh Dia mengembalikan barang itu Kepada si penjual balik Tapi ketika memang aibnya besar Dan itu otomatis mengurangi harga Kalau dijual balik Maka Dalam kesempatan ini Dalam hal ini Boleh si pembeli Mengembalikan barang itu Kepada si penjual Dan penjual wajib Memberikan Mengembalikan uang Kepada Uang yang telah diserahkan Oleh si pembeli Waktu itu Jadi diserahkan balik Umpaknya mobil itu 10 juta Jadi balikkan lagi 10 juta Begitu Dan gak boleh dia meminta Ya kamu kan selama ini Sudah kamu pakai-pakai itu Janganlah 10 juta saya balikkan Saya balikkan 9 juta lah Gak boleh Karena ada kaedah mengatakan Al-kharajubidoman Artinya Segala kaedah yang dimanfaatkan Dapatkan oleh Si pembeli Maka itu menjadi milik Si pembeli Karena dia telah menjaga mobilnya Telah merawat mobilnya Dan sebagainya Dan sebagainya Intinya Boleh Dan Wajib si penjual Mengembalikan uangnya Kembali kepada si pembeli Allah Nah teman-teman terkait ini Jual beli Barang second Ini memang kita harus detail ya Apalagi ini soal mobil Kalau memang kita tidak mengerti Soal Apa namanya Mesin Kita boleh bawa ahli Yang memang di bidang mesin Atau ahli yang memang Sekarang udah banyak juga tuh Jasa-jasa Survei ya Survei untuk Mobil yang mau kita Beli Mereka Menyediakan jasa Untuk meninjau itu Agar dilihat mobilnya ini Ada Kerusakan seperti apa Kalau memang penjualnya Tidak memberitahukannya Itu ada juga Nah Jadi tadi catatannya adalah Kalau memang kita masih Dalam proses transaksi Di lokasi pada saat itu Kemudian kita tiba-tiba Tidak aja dibeli Ya itu masih dibolehkan Teman-teman Dan itu wajar ya Kayaknya semua Toko Atau semua Transaksi Biasanya seperti itu Nah Kemudian ini kan Ceritanya sudah Dua minggu pakai Dan ternyata Ketahuan ada kerusakan Yang tidak diberitahukan oleh Si penjual Ya Si penjual Nah ini harus kita telusuri lagi Teman-teman Apakah Kerusakan ini Memang disebabkan oleh Si penjual yang lama Atau itu disebabkan oleh Kita yang beli Nah Karena tadi Kalau seandainya ini Rusaknya gara-gara Kita sudah dua minggu pakai ini Ternyata kita pakainya Ugal-ugalan Kita ngerawatnya juga Tidak benar Dan Kita kalau ada Tanjakan kita Bablas aja Ya ini bisa jadi Kemungkinan karena Kita yang pakai Dan kalau seandainya ini Kesalahan dari pembeli Maka ini tidak bisa Kita kembalikan Tapi kalau seandainya Kerusakan ini adalah Memang murni Dari si penjual Yang memang si penjual ini Tidak memberitahukannya Maka ini Boleh Untuk dikembalikan Dengan alasan Yang tadi Karena memang kerusakan itu Aib ya Bahasanya Tidak diberitahukan oleh Si penjual Dan kita Harus Ini juga ya Harus cross-check lagi Apakah memang si penjualnya Yang lupa Atau Atau memang Dia sengaja Tidak memberitahukannya Nah ini Ya Kalau memang ini Kesalahan dari penjual Maka ini boleh dikembalikan Tapi kalau memang Setelah 2 minggu pakai Itu karena kesalahan kita Maka ini tidak bisa Ya Wallahualam Semoga Terserahkan teman-teman Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Guli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyardi bersama Seluruh kabar kerja Yang bertugas Mamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata kita Akhiri dengan doa Kabar atau majelis Subhanallahumma Bi hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!